Tentara Israel mulai melakukan invasi darat di Lebanon pada selasa 1 Oktober 2024 waktu setempat. Puncak konflik terjadi setelah lebih sepekan membombardir wilayah selatan dan utara Lebanon. Hal itu diumumkan oleh pasukan Israel setelah memulai pendaratan terbatas di Lebanon. Pendaratan pasukan Israel tersebut disetujui oleh para pemimpinnya dengan dukungan serangan angkatan udara dan artileri menggunakan senjata presisi. Menurut Times of Israel, pendaratan tersebut bertujuan untuk menghilangkan infrastruktur Hispuloh, yakni di sepanjang perbatasan dan bukan bertujuan untuk merebut wilayah Lebanon. Kehadiran pasukan itu untuk menciptakan kondisi bagi perjanjian diplomatik yang akan memastikan bahwa Hispuloh akan diusir dari Sungai Litani perbatasan Israel-Lebanon. Media tersebut mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyetujui pendaratan terbatas Israel di Lebanon, namun memperingatkan bahwa Israel dapat terjebak dalam perang ini atau harus memperluas cakupannya. Serangan Israel pada tahun 1982 di Lebanon awalnya merupakan invasi terbatas, namun berubah menjadi perang selama 18 tahun di Lebanon Selatan. Kurban tewas kembali berjatuhan dalam serangan udara terbaru Israel yang menghantam ibu kota Suriah Damascus pada selasa 1 Oktober 2024 waktu setempat. Dilaporkan ada tiga orang warga Sibil tewas dan sembilan orang lainnya luka-luka. Diketahui serangan udara Israel ini dilancarkan dari area dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang dikuasai Israel. Atas serangan tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan pada properti pribadi, kemudian media pemerintah Suriah melaporkan bahwa sistem pertahanan udara Suriah berhasil mencengkat target-target musuh di sekitar Damascus. Serangan itu diluncurkan sebanyak tiga kali berturut-turut dalam satu malam menyusul ledakan yang terdengar di ibu kota. Ketika ditanya soal laporan serangan di Suriah, militer Israel mengetahkan pihaknya tidak mengomentari laporan media asing. Israel disebut telah mengubah cara mereka mengumpulkan informasi terkait Hezbollah selama bertahun-tahun. Sebanyak sembilan pemimpin Hezbollah gugur dalam serangan Israel ke Lebanon selama seminggu terakhir. Di antara mereka adalah Sekretaris Jenderal Hezbollah Sayyad Hassan Nasrallah yang tewas dalam serangan udara di Beirut Selatan pada Jumat 27 September 2024 lalu. Dengan banyaknya pemimpin Hezbollah yang gugur akibat serangan Israel, pertanyaan kini muncul. Siapa saja yang masih tersisa dalam kepemimpinan organisasi ini? Pertama adalah Wakil Sekretaris Jenderal Hezbollah yakni Naim Qasem. Ia merupakan anggota paling senior dan telah menjadi Wakil Sekjen Hezbollah sejak tahun 1991. Kedua ada Hasim Safiyeddin, besan mendiang Qasem Soleimani, Jenderal Iran yang terbunuh dalam serangan trun Amerika Serikat pada 2020 lalu. Safiyeddin merupakan sepupu mendiang Nasrallah. Sama seperti Nasrallah, ia bergabung dengan Hezbollah sejak awal dan mengenakan sorban hitam. Kemudian pemimpin senior ketiga dan keempat yang tersisa adalah Talal Hamieh dan Abu Ali Reda. Keduanya merupakan komandan tinggi Hezbollah yang masih hidup dan tampaknya menjadi sasaran militer Israel. Kematian Sekretaris Jenderal Hezbollah Hassan Nasrallah dalam serangan Israel di Beirut masih menjadi sorotan dunia. Diketahui Hassan Nasrallah tewas pada Jumat 27 September 2024 lalu waktu setempat. Terbaru Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengeluarkan pernyataan keras terkait pembunuhan Nasrallah. Dalam pernyataan pers yang dirilis Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta 30 September 2024 lalu, Iran menuduh Israel, yakni menggunakan bom bangkar boster seberat 5.000 pon yang dipasok oleh AS untuk melakukan serangan yang menewaskan Nasrallah. Iran juga menyoroti keterlibatan langsung AS dalam kejahatan tersebut, di mana ia menyebutkan bahwa pembunuhan itu terjadi hanya beberapa menit setelah pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Majelis Umum PBB. Kedutaan Besar Iran juga menuduh Israel terus melakukan pelanggaran berat. Terlebih terhadap hukum internasional termasuk pembunuhan tokoh perlawanan Palestina dan Lebanon, serta serangan terhadap warga sipil di Gaza dan Lebanon. Iran juga menuding Israel berusaha mengubah peta geopolitik Asia Barat demi kepentingan mereka, sambil mengejar ambisi lamba untuk menguasai wilayah antara Sungai Nil hingga Efrat. Selain itu, Iran mengecam keras Dewan Keamanan PBB yang dinilai gagal mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Hal itu karena diduga adanya dukungan tanpa syarat dari AS dan beberapa negara barat terhadap Israel. Selain itu, Iran juga mendesak agar komunitas internasional segera memberikan sanksi politik dan hukum terhadap rezim sionis Israel. Otoritas Jerman mengevakuasi para staf diplomatik non-esensial pada kedutaan besarnya di Beirut beserta keluarga mereka buntut Israel yang terus menggempur Lebanon. Beberapa warga negara Jerman yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk juga ikut dievakuasi dari Lebanon. Diketahui, evakuasi dilakukan pada Selasa 1 Oktober 2024. Namun, evakuasi sebenarnya sudah dimulai sejak Senin 30 September 2024 lalu. Proses evakuasi dilakukan menggunakan pesawat A321 milik Angkatan Udara Jerman. Dikatakan oleh para pejabat Jerman bahwa terdapat sekitar 110 penumpang di dalam pesawat tersebut. Mereka yang dievakuasi diketahui mencakup para diplomat, personil lainnya, dan beberapa warga yang dianggap dalam kondisi rentan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!